Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Penelitian yang dilakukan Dr. Firman Hartono, ST, MT Salah satu dosen pertentangan di Institut Teknologi Bandung Telah mampu membuktikan bahwa Indonesia juga mampu mengembangkan teknologi di bidang kemiliteran Yaitu teknologi mesin turbojet Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang-orang pintar untuk mengembang mesin turbojet Tetapi kalau tidak didukung oleh pemerintah percuma membuat segudang prestasi dari anak bangsa Tapi tidak ada perhatian dari pemerintah prestasi yang sudah ada akan kandas juga Kami mampu membuktikan dan mengembangkan teknologi mesin turbojet ini berbeda dengan misil balistik yang langsung diluncurkan dengan proyektil parabola dengan jarak terbatas Ia menjelaskan misil turbojet ini yang mampu terbang jarak jauh untuk mengajar target hingga ketinggian 10 meter di atas permukaan laut Kemampuan lain misil ini mampu menghindari radar Misil ini terdiri atas navigasi yang terkomputerisasi bagian bahan bakar dan bagian mesin penggerak misil-mesin yang mengerakkan misil tersebut adalah mesin turbojet Ia menyebut bahwa mesin turbojet yang dikembangkan oleh Dr. Firman dinamai mesin turbojet 500 meter Mesin ini merupakan hasil kerjasama dengan rekan-rekan di bidang aerodinamis, termodinamika perpindahan panas teknik produksi material kerjasama Hal ini lakukan karena misil tersebut adalah misil aplikasi dari banyak fokus keilmuan Di sisi lain penelitian terhadap mesin-mesin turbojet karena kriteria pembuatan misil sendiri relatif tidak berat Pemoperasian misil ini hanya selama 1-2 jam hingga membuat material dasar mesin mudah dicari tanpa impor dari luar Kebetulan di Indonesia belum dikembangkan Namun, penelitian ini menghadapi kendala dalam menjalani riset dan pembuatan mesin membutuhkan waktu cukup lama Sedangkan biaya riset dari pemerintah terbatas oleh waktu bergantian periode pemerintahan membuat birokrasi baru dalam pendanaan riset menjadi sedikit berbeda dan lebih sulit Ungkapnya menambahkah Terima kasih telah menonton!